Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pak Harun Arashid, teman-teman LSI dan teman-teman DRP Terima kasih banyak atas syukurannya Sekaligus juga halal bihalal Ini syukuran karena majalah Time Memilih 30 tokoh di internet Yang dianggap paling berpengaruh di level dunia Majalah Time Dan cukup mengejukan Bahwa saya ternyata ikut dipilih di sana Bersama dengan Obama Juga Perdana Menteri India Modi Juga ada selebriti seperti Sakira Kemudian juga ada Justin Bieber dan sebagainya Tentu saya bahagia Ini saya anggap saja kado menyambut Ramadan Namun sejak kemarin Saya mencoba Memahami Apa sebenarnya Pesan penting Yang ingin disampaikan oleh Majalah ini Apa kira-kira Mesejenya Karena Times ini majalah yang Mungkin paling kredibel Dalam sejarah majalah dunia Tadi saya lihat datanya Sirkulasinya sudah 25 juta kopi di seluruh dunia Dan itu sirkulasi majalah terbesar Yang ada sekarang Usianya juga sudah 93 tahun Dia berdiri tahun 1923 Dan sudah terbiasa membuat Event-event seperti Man of the Year Person of the Year Pastilah tim risetnya Cara mereka memilih tokoh sudah punya jam terbang yang kokoh sekali Dan saya ingin memahami Apa pesan majalah ini Ketika membuat sebuah event Yang cukup mengeksplor sebuah riset Yaitu memilih 30 tokoh yang dianggap paling berpengaruh di dunia Untuk Dunia internet Saya pelajari Saya baca pengantar singkatnya Lagi dan lagi Saya baca Juga saya lihat 30 profile Tokoh yang dipilih Dan saya dapatkan pesan yang jelas Dan ini pesan yang penting Untuk kita ketahui Bahwa Bahwa Kita sekarang ini Di era baru Individu Setiap orang Tak perlu dia menjadi presiden Tak perlu dia menjadi selebriti dunia Tak perlu dia punya TV besar Tak perlu dia menjadi kolong merat Tapi ini era Di mana individu Bisa mempengaruhi Opini yang luas sekali Bahkan bisa memulai yang disebut Conversation of the world Satu percakapan dunia Ini pesannya ya Bahwa seorang individu Tanpa jawatan politik apapun Dan bukan selebriti Bisa mempengaruhi Opini publik luar Bahkan opini dunia Mengapa? Karena inilah era Datangnya Teknologi baru Ini era yang disebut Web connection Koneksi web Dunia sosial media Teknologi yang Yang memperkuat individu Karena jaringan inilah Akhirnya Seorang individu yang nobody Bisa terkoneksi kepada Pasar dunia Itu pesan kuatnya itu ya Dan saya lihat Tokoh-tokoh yang Terpilih itu dari 30 tokoh itu Memang ada presiden disana Ada presiden Obama Ada presiden Christina Dari Argentina Ada juga Perdana Menteri Modi Ada selebriti Seperti Taylor Swift Ada Shakira Beyonce Disana Namun majority Ternyata Belasan yang terpilih itu Adalah individu yang Tak kita kenal selama ini Tapi dia dianggap Punya pengaruh Yang beberapa Bahkan melampaui Pengaruh seorang presiden Melampaui pengaruh Seorang Selebriti Dunia Karena tadi Dia dibantu Oleh sebuah teknologi Yang berbeda Dengan teknologi sebelumnya Ini teknologi Yang memperkuat Individu Saya baca Siapa di ranking Pertamanya itu Ranking pertama Bukan Obama Yang dianggap Presiden dari negara Paling berkuasa Di dunia sekarang ini Bukan juga Taylor Swift Atau Beyonce Atau Shakira Yang terkenal Dan waka-waka itu Tapi PewDiePie Saya tidak tahu teman-teman Apakah yang pernah kenal Nama PewDiePie Dia seorang biasa saja Tapi karena Kreativity dia Dan menggunakan Fasiliti dari Social media Di Youtube Akun dia di Youtube itu Subscribernya itu Sebanyak 35 juta Itu Subscriber Yang Ikut menjadi member Dari akunnya PewDiePie Dan ini dianggap Membernya jauh lebih besar Dari total populasi Negara Belanda Belanda hanya 12 juta Ini waka negaranya itu Dermak Belgia Norwegia Tambah satu dengan Belanda Empat negara itu Gabung jadi satu Jumlah populasi Waka negaranya Masih kalah dengan Jumlah subscriber Sudipi itu Sudipi itu Sehingga jadi dianggap Ini nobody Yang bisa lebih berpengaruh Dibanding Obama Sekalipun Di dunia maya Karena datangnya Sebuah Teknologi baru Teknologi sosial Liberation technology Dulu tahun 80an Itu para pastor Para padri Dan tokoh-tokoh agama Menerjemahkan kembali Agama-agama Supaya spirit agama Keadilannya Begitu terasa Dalam rangka Melawan Sistem yang tak adil Di Amerika Latin Itu terkenal sekali Muncul Teologi pembebasan Gerakan yang menggunakan Agama Melawan ketidakadilan Sekarang Gerakan Bukan lagi agama Digunakan Tapi teknologi Gerakan Menggunakan teknologi Juga melawan Ketidakadilan Jadi dari Teologi pembebasan Keteknologi Pembebasan Itu yang sekarang ini Sedang ada Dan di Journal of Democracy Saya lihat Dia menjadi topik Satu majalah itu Mengenai datangnya Era Teknologi Pembebasan Liberation Technology Saya coba pelajari Apa yang membuat Teknologi ini Begitu Dasyat efeknya Terutama dianggap Ini Era pertama Teknologi yang datang Yang memperkuat Individu Individu biasa Yang tak punya dana besar Tak punya jawatan politik Bukan selebriti Tapi oleh teknologi ini Oleh jaringan ini Terbantu Mempunyai pengaruh Yang Berituluas Ada empat unsur Mengapa Ini disebut Teknologi Pembebasan Pertama Melalui teknologi Internet ini Ini berita Bisa menyebar Cepat sekali Detik itu Dia di Upload Di sosial media Detik itu juga Dia langsung menjadi Berita dunia Dan ini Kecepatannya Kecepatan real time Yang orang bilang Ini Kecepatan cahaya Menyerupai Kecepatan cahaya Dalam ilmu fisika Bahwa begitu Cepatnya sebuah berita Ketika dia masuk Ke dalam dunia sosial media Detik itu juga Dia langsung tersedia Bagi publik Dunia Nah hal serupa Tiga abad yang lalu Pernah terjadi Teknologi yang juga Merubah peradaban Yaitu ketika Datangnya era Penemuan kertas Yang diikuti Dengan teknologi Percetakan Itu tiga abad lalu Kira-kira Datang kertas Dan teknologi Percetakan itu Ditemukan Akibatnya Kultur juga berubah Dari kultur tulisan Menjadi kultur tulisan Dan begitu banyak Taskar-taskar agama Kur'an Injil Weda Bisa dicetak Secara masif Melalui percetakan itu Dan disebarkan Ke banyak lokasi Begitu banyak Risalah ilmu Bisa dicetak Dan disebarkan Ke banyak lokasi Terjadilah itu Revolusi peradaban Ada asimilasi Dan penyebaran Agama Dan ilmu Yang begitu luas Dari sebuah informasi Yang hanya Dibilang oleh elit Di satu lokasi tertentu Menjebar Keseluruh dunia Karena datangnya Teknologi kertas Dan percetakan Itu tiga abad lalu Sekarang Teknologi kertas itu Bangkrut Yang dulu itu Dah syat Koran-koran dulu itu Dianggap sebagai pahlawan Dia menyampaikan Berita setiap pagi Kepada orangnya Yang gak pernah dicapai Oleh medium sebelumnya Yang belum ditemukan Kertas atau percetakan Nah koran-koran yang dulu hero Sekarang banyak yang bangkrut Karena datangnya era Digital Kalau koran Kita menunggu berita Masih 24 jam lagi Besok hari Besok hari Baru datang itu Berita lewat koran Tapi era digital Setiap detik Itu berita datangnya itu Karena itulah Terjadi revolusi Digital Yang membuat Informasi Menyebar Cepat sekali Detik per detik Itu revolusi pertama Yang dibawa oleh Teknologi ini Kedua yang dibawa oleh Teknologi ini adalah Akses kepada Dunia Sekali kita masuk Online Saat itu juga Kita masuk ke dalam Library dunia Tak lagi ada batas di sana Semua bisa kita akses Sehingga slogan Lama yang kita kenal Di Koko Kola itu Kapan saja Dimana saja Siapa saja Itu terwujud Dalam Public library online Siapa saja Kapan saja Dimana saja Sejauh dia ada Koneksi internet Dia bisa mengakses Kepada Seluruh dunia Akibatnya individu Dihidangkan ini Sekali dia punya Akses kepada internet Dia dihidangkan Pengaruh Seluas pengaruh Yang diberikan oleh Dunia internet Dia itu Publik di dunia Tinggal apakah dia Mendapatkan perhatian Atau tidak Itu selanjutnya Adalah Kreativitas dia Artur bukti PUDP Dia mendapatkan perhatian Ini orang biasa Individu Tiba-tiba 35 juta orang Yang ikut dalam Youtube dia Termasuk juga Jaster Nanti bisa dilihat Di Google Jaster itu individu Yang juga gak dikenal Tiba-tiba Dia menggunakan Jaringan teknologi itu Untuk menghancurkan Jaringan dari ISIS Dan itu Menjadi berita dunia Dan dia pun Menjadi perhatian Jadi kedua Adalah akses Pada Dunia Yang diberikan secara Mudah sekali Per teknologi itu Nah ketiga Yang diberikan adalah Biaya yang Luar biasa Murahnya Ini hanya Biaya pulsa saja Cukup dengan pulsa Kita bisa Connect pada internet Terbuka lah itu Semua library dunia Kita bisa melihat Hampir semua film-film Bagus Semua Kari-kari agung dunia Lukisan sastra Semua gagasan dunia Itu tersedia Di Wikipedia Di Google Segala macam itu Yang Praktis Tak lagi Ada harga yang perlu dibayar Itu sebabnya Mengapa terjadi revolusi Yang akibatnya Dunia film Dan dunia Media Cetak pun Mengalami Problem Nah sekarang Ini politisi Jika ingin bicara Pada publik Jika dia masuk Pada iklan Di koran Masuk pada iklan Di TV Begitu mahal Biayanya Teman-teman Tahu juga disini Bahwa 70% Biaya kampanye itu Buat media Biayanya itu Nah dengan Ada sosial media ini Itu gratis Orang bisa Obama bisa Buat sesuatu Di Youtube Dan dia Klik saja Kepada Ini ya Kepada Media yang lain Langsung diliput itu Apa yang dikatakan Di Youtube itu Apa yang SBY Katakan di Youtube For example Ini juga langsung Jadi berita Jadi dengan murah sekali Tak perlu SBY Membayar lagi Iklan di TV Atau di koran Cukup ditaruh di Youtube Saja yang gratis itu Jadi itu berita itu Jadi ketiga Efeknya adalah Ini Teknologi yang Murah sekali Tapi sudah bisa Membuat orang Kontak langsung Kepada Publik dunia Nah keempat Yang membuat Teknologi ini Dasyat adalah Dia Adalah bebas Sebebas-bebasnya Tak ada Big brother Yang mengontrol Siapapun Untuk mengatakan Ini gak boleh ditulis Ini jangan Ini mesti di edit Ini terlarang Itu semuanya Bebas Orang bisa nulis Apapun disana Dan nanti Pasarlah yang Memberikan Ininya rewardnya Jika dia buru Pasar yang menghukumnya Jika dia bagus Pasar yang memberi Rewardnya itu Ini kebebasan yang Siapapun tak bisa lagi Mengontrolnya Karena itulah internet ini Digunakan Baik oleh Para pejuang hak asasi Sampai para pejuang terorisme Dua-duanya yang berlawan Dua-duanya yang menggunakan Internet Jadi empat karakter ini Yang membuat Kenapa teknologi Yang ada sekarang Di agak ini Teknologi Pembebasan Dia cepat sekali Dia Aksesnya luas sekali Dia murah Dan dia bebas Tanpa Kontrol Dan akibatnya Individu Yang nobody Karena dia kreatif Dia masuk Dalam jadangan ini Dan dia bisa Mempunyai pengaruh Yang bahkan Melampaui pengaruhnya Seorang presiden Yang bahkan bisa Melampaui pengaruhnya Seorang selebriti Inilah dunia yang Sedang kita hadapi Nah karena itulah Tidak heran Mengapa teknologi Internet ini Semakin lama Dia semakin Besar Pengaruhnya itu Ada data Dari Pew Research Yang mengerjakan Survei seperti kita Setiap tahun Dari tahun 2001 Sampai tahun 2013 Sama pertanyaannya Saudara-saudari sekalian Jika saudara-saudari Ingin mencari Berita Dimanakah Dicarinya itu Empat kategori Internet Koran TV Atau radio Di tahun 2001 Yang mencari berita Di internet Itu hanya 11% Dan itu di ranking Paling rendah Nomor 1 TV 70% Lalu koran 50% Lalu radio 30% Baru Internet Rendah sekali Itu di tahun 2001 Nah apa yang terjadi Di tahun 2013 Dengan lembaga riset Yang sama Dengan pertanyaan yang sama TV turun Koran turun Radio turun Internet yang naik Sekarang ini Orang mencari berita Di internet Itu sudah di ranking Kedua Hanya sedikit Di bawah TV Tapi sudah di atas Radio Sudah di atas Koran Pertama TV Kedua internet Ketiga koran Keempat radio Namun Untuk mereka Yang usianya 30 tahun ke bawah 70% Lebih mencari berita Di internet 55% Baru di TV Nah inilah Kenyataan baru Jadi muncul sekarang ini Populasi baru Berusia 30 tahun ke bawah Yang bahkan Mencari berita Apalagi mencari Entertainment Sudah lebih mencarinya Di dunia internet Melampaui Dunia TV Nah itu Kenyataan yang Harus kita Amati Dan tadi saya baca Di berita-berita Kampanye Presiden Di Amerika Ini sudah mulai masuk Kampanye ya Hillary Clinton Sudah mulai mendaftar Sebagai calon Ada juga dari Republik Ted Cruz namanya Juga mendaftar Sebagai calon Di Amerika Sudah jadi tradisi Setiap calon Yang ingin Menyatakan Yes I'm available For running For president Yang mengatakan Dia mau maju presiden Dulu itu Mengatakannya Dengan cara Konversi pers Atau dibuat Pidato Mengundang satu komunitas Lalu diliput oleh Koran-koran Dan TV-TV Media konvensional Nah baru kali ini Itu Hillary Clinton Menyatakan pertama kali Dia maju sebagai presiden Itu di internet Di web dia Dan Ted Cruz Dari Republik Menyatakan dia maju Sebagai capres Itu di tweet Akun Twitter dia ya Karena ini unik Menjadi berita Bahwa pertama kali Calon presiden Menyatakan diri Sebagai kandidat Itu di social media Jadi begitu Besarnya Efek Social media Nah ini Ini situasi Kenyataan baru Yang teman-teman Juga antisipasi Karena dengan melihat Dunia sudah berubah Bagi yang Senang Untuk melakukan Kerja-kerja sosial Berarti bisa Mendaya gunakan Social media Yang ia punya Sekecil apapun Itu koneksinya Kepada dunia Tinggal apakah Ini punya pengaruh Atau tidak Itu sepenuhnya Kreativitas Dari individu Masing-masing Sementara bagi kita Yang di LSI Juga Datangnya Social media ini Membawa Landscape politik baru Karena kampanye Dan cara Mengkontak Kepada pemilih pun Sudah banyak Menggunakan Social media Terima kasih